Sementara itu video antrian ambulans membawa pasien masuk ke rumah sakit Ali Ihsan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Namun pihak rumah sakit membantah antrian ambulans membawa pasien COVID-19, melainkan pasien umum. Inilah rekaman video antrian sejumlah ambulans yang membawa pasien untuk masuk ke rumah sakit Ali Ihsan di Balai Enda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada video viral dinarasikan ambulans membawa pasien COVID-19. Pihak rumah sakit Ali Ihsan membenarkan adanya antrian ambulans untuk masuk ke rumah sakit milik Pemprov, Jawa Barat. Antrian terjadi hampir di setiap malam disebabkan karena kapasitas ruang parkir di rumah sakit Ali Ihsan terbatas. Namun rumah sakit membantah seluruh ambulans membawa pasien COVID-19, melainkan sebagian besar pasien umum. Video tersebut memang benar. Tapi ambulans-ambulan yang datang ke Ali Ihsan pada saat itu, itu bukan pasien-pasien COVID-19 saja. Dalam dua minggu terakhir ini, memang setiap malam, kita kedatangan banyak pasien-pasien yang terujukkan COVID-19. Meski demikian, PR Rumah Sakit mengungkap bahwa tingkat hunian pasien COVID-19 di rumah sakit Ali Ihsan memang alami lonjakan. Sejak libur lebaran, pasien yang dirujuk ke rumah sakit Ali Ihsan meningkat. Untuk itu, pengelola rumah sakit meminta bantuan penambahan tim medis dan tempat tidur dari Pemprov, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!